Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan bahas XRP teman-teman ini di request oleh rinrin1591 coba XRP Bang mau buy sekarang gimana bagus nggak buat jangka panjang Oke XRP di perdagangan dengan hari ini ada di kisaran harga 6.188 hari ini hari Minggu which is ya volume perdagangan cenderung turun ya kalau kita cek di sini volume perdagangan XRP udah turun sebesar 21 persen 24 jam terakhir dan pergerakannya juga turun 1 persen teman-teman dan ya nggak ada masalah untuk XRP so far dia kemarin udah dinyatakan menang untuk kasus ya eh jadi mana itu beritanya tetet Hai ini ripple close to a factory against SEC teman-teman jadi ini adalah good news yang mana ini adalah news yang menjerat XRP dua tahun lalu kalau nggak salah itu XRP kena kasus sama SEC karena dianggap XRP ini adalah sebagai security ya jadi itu diusut tuntas oleh SEC tapi entah kapan sidangnya dan cukup misterius juga sekarang tiba-tiba ada berita XRP menang teman-teman jadi ya kongretlah buat XRP semoga harganya bisa growth naik kedepannya teman-teman jadi kalau kita lihat dari segi fundamental XRP ini adalah crypto asli buatan dari Ripple Ripple ini adalah perusahaannya XRP XRP adalah koinnya ya jadi dibuat oleh Ripple Labs XRP adalah aset digital yang dibangun untuk pembayaran global menyeratkan bahwa Ripple berencana untuk menyaingi transfer uang yang biasanya dilakukan oleh sistem perbankan teman-teman jadi kegunaan spesifik dari Ripple itu adalah sebagai alat transaksi teman-teman kalau mau transfer uang lintas negara itu teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari XRP dan XRP juga connect dengan beberapa jasa layanan keuangan untuk teman-teman yang mau transfer lintas negara teman-teman jadi XRP ini fungsinya itu di sana di awalnya tapi kedepannya dia ekspansi cukup banyak sih sebenarnya jadi ya ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk ekosistem daripada XRP saat ini lalu kalau kita lihat dari berita-berita belakangan XRP Ripple itu garap proyek mata uang digital bank sentral teman-teman ini adalah news di September 2022 artinya apa XRP dipercaya sebagai salah satu penyumbang ekosistem blockchain ya dimana CBDC adalah central bank digital currency ya mata uang digital untuk setiap central bank Indonesia kan buat tuh yang namanya proyek Garuda terus negara-negara lain juga bikin kayak contohnya Amerika dia juga bikin CBDC mereka terus negara-negara yang lain juga bakalan mengikuti nah SRP adalah salah satu perusahaan yang dipercaya dalam hal menyediakan layanan untuk pembuatan CBDC ini teman-teman jadi ini adalah good news yang sangat-sangat keren XRP adalah salah satu kripto yang di backing oleh banyak sekali bank sentral termasuk bank sentral Amerika jadi untuk sustainable XRP menurut saya itu nggak perlu diragukan lagi karena XRP ini dekat banget sama yang namanya central bank ya jadi selama kita ada kita bakalan tetap membutuhkan bank sentral karena mereka nggak mungkin bisa dilepaskan teman-teman mereka ya bank adalah tempat menguasai ya menguasai peredaran uang tentunya jadi bank sentral ini adalah tempatnya teman-teman jadi nggak mungkinlah bank sentral tiba-tiba jadi desentral nggak sentral lagi nggak mungkin pasti dia akan tetap centralized jadi XRP yang ditunjuk sebagai penyedia layanan tersebut ini tentunya mendapatkan sesuatu sinyal yang positif untuk adopsi kedepannya tapi ini ada berita yang cukup menarik satu Februari kemarin Ripple itu menjual sebesar 225 milion juta ya US dollar XRP di kuartal keempat strong growth in the demand liquidity product jadi ada demand lah untuk XRP dan menariknya Ripple menjual cukup banyak cadangan XRP mereka di kuartal keempat di 2022 ini news yang cukup mengejutkan teman-teman terus dari berita yang lain dominance of Ripple coin surging on Australian crypto exchange jadi XRP itu mendominasi kenaikan koin di bursa Amerika bursa Australia teman-teman jadi ini sebuah good news juga bagaimana adopsi dari Ripple ternyata udah cukup besar ya di di belahan bumi belahan negara ya dan ini berita yang tadi soal kemenangan dari Ripple Ripple jalin kemitraan dengan bank sentral Montenegro untuk proyek CBDC nah ini Montenegro join dengan Ripple teman-teman untuk membuat CBDC mereka jadi seperti yang kita sudah sebutkan tadi nah yang menarik adalah Indonesia CBDC nya itu join sama blockchain mana ya eh terus yang lain ini adalah XRP Binance peg XRP token jadi kalau kita lihat dari suplai kepemilikan dari XRP dilihat dari Binance punya ya jadi posisinya saat ini XRP itu cukup besar dimiliki oleh Binance dengan kepemilikan 25% ini Hot Wallet dari Binance kemudian juga ada Hot Wallet dari Binance juga ini sekitar 9% dan sisanya ini ada Wallet Wallet address dari yang lain ya random lah ada Hotbit juga jadi so far ini yang terdeteksi sementara untuk XRP kalau kita lihat dari total supply nya saat ini itu ada di kisaran 277 juta teman-teman dan kalau kita lihat dari data coinmarketcap posisi dari jumlah supply maksimum dari XRP itu kisaran 50 miliar ya 50 miliar XRP dan yang tercatat di Binance itu baru 277 juta saja teman-teman artinya adalah data yang kita lihat di sini itu baru dari sudut pandang BSC scan saja ini belum termasuk keseluruhannya tentunya aku sudah sempat cek juga dan kita nggak bisa mendeteksi teman-teman siapa saja yang pemilik dari XRP yang paling banyak ya tapi Binance dalam hal ini dia punya kepemilikan yang cukup besar terhadap XRP Oke itu beberapa news dan gimana untuk pergerakan dari harganya kalau kita lihat hari ini XRP bertengger di kisaran 0,4 dollar which is dia belum berhasil breakout dari EMA 200 disini artinya adalah ya kita compare sedikit sama pergerakan dari Bitcoin ya Bitcoin hari ini di perdagangan hari ini dia sudah breakout daripada EMA 200 which is sebenarnya tanda Bitcoin ini udah mulai menunjukkan trend bulis hanya saja untuk XRP dia masih belum menunjukkan hal tersebut teman-teman dan XRP baru akan menarik ketika dia berhasil naik sampai kisaran 0,42 dollar jika XRP bisa naik sampai level tersebut maka trendnya bakalan sangat-sangat baik untuk XRP secara fundamental XRP saya rasa enggak ada yang perlu kita ragukan lagi ya ini adalah salah satu project yang tentunya sangat kuat backingannya sangat kuat jadi untuk sustainability saya kira bakalan tetap ya akan seperti Bitcoin akan seperti Ethereum yang sangat strong untuk fundamentalnya jadi kedepannya mungkin XRP masih berhasil bakalan tetap grow teman-teman hanya saja yang kita harus waspadai adalah volatilitas pada XRP XRP adalah salah satu token yang slow but sure tapi kalau giliran dia dapat momentum bulis itu naiknya gila-gilaan contoh kita pakai kasus waktu di 2021 dua tahun lalu XRP kena kasus yang SEC tadi yang ini ya mana tadi yang menang sidang nah ini dia kena mas masalah dengan SEC karena XRP dianggap sebagai security dianggap penjualan token dari XRP penjualan koin sebagai XRP itu bisa seperti saham ya nah crypto itu nggak boleh diperlakukan sama seperti saham kalau memang mereka mau mendapatkan pendanaan mereka harus listing di bursa saham bukan listing koin di crypto jadi ini yang dicurigai oleh SEC dan waktu itu posisi XRP drop ketika dia berada di kisaran hampir 2 dollar ini tapi harganya langsung drop turun teman-teman bahkan sampai 0,5 dollar jadi per 3 per 4 ya penurunan yang sangat-sangat tajam teman-teman jadi itu kasusnya kemarin dan sekarang XRP posisinya ada di kisaran 0,4 jadi udah murah banget murah banget jadi kalau kita lihat dari pergerakan harganya memang cenderung agak lemah untuk sekarang ini tapi ke depannya saya kira nanti bakalan ada momentum juga XRP memang dia kadang-kadang slow kayak gini slow terus tiba-tiba dia nge-pump terus abis nge-pump dia dibanting jadi ya itulah kalau kita lihat dari riwayat dari pergerakan XRP XRP menurut saya lebih cocok buat teman-teman yang long term bukan yang cari cuan jangka pendek hari ini kalian beli kalian berharap besok udah naik enggak teman-teman kalau teman-teman mau beli XRP teman-teman harus make sure teman-teman pakai uang dingin dan kalian siap untuk hold agak panjang karena kalau ketika momentumnya buli seperti ini itu XRP harganya meledak lalu gimana untuk pergerakan dari XRP saat ini so far XRP sangat baik dia bergerak di sini di sebuah level support teman-teman mempertahankan level support di kisaran 0,35 ini level support yang sangat-sangat kuat buat XRP dan XRP saat ini lagi berada di level resistance artinya apa bila mana kalau kita melihat daripada teknikal biasanya kita tidak melihat level resistance ini sebagai level yang ideal buat akumulasi jadi kita biasanya bakalan wait and see kita tunggu XRP turun dulu ke level support bukan membeli di level resistance seperti ini level support XRP ada dimana nah katakanlah XRP XRP bakalan turun ya dia dapat news buruk mungkin kedepannya atau ada koreksi pada Bitcoin sehingga menyebabkan harga bisa turun nah teman-teman akan sangat menarik kalau teman-teman beli XRP di kisaran 0,37 teman-teman bisa cicil di harga-harga sini kalau yang mau akumulasi dan satu lagi yang bisa teman-teman teman-teman perhatikan bila mana XRP nanti dia break up dia naik daripada level resistance disini ya di kisaran 0,43 ini terus dia ngetes turun nah disana teman-teman bisa lakukan akumulasi harganya itu di kisaran harga 0,43 sampai 0,42 itu juga level yang cukup menarik buat kita melihat untuk XRP kedepannya untuk opsi yang lain buat teman-teman yang nggak mau bingung nggak mau mikir panjang yaudah teman-teman bisa beli bertahap beli berkala buat XRP nya karena trend bakalan sangat-sangat misterius kedepannya kita nggak tahu XRP kapan dapat momentum bulis tapi dari beberapa berita memang menunjukkan bahwa XRP sepertinya menang sidang dan ini akan men-trigger harga XRP kedepannya buat mengalami trend bulis buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih banyak soal XRP bisa banget teman-teman kunjungi medsos mereka di Twitter di Twitter XRP itu banyak sekali membuat gathering mereka berkunjung ke berbagai negara paling banyak sih di Amerika ya mereka berkunjung ke negara-negara tersebut terus mereka ya menjelaskan mereka mau bangun apa mereka mengembangkan komunitas mereka di 2023 ini ini juga ada kegiatan-kegiatan seperti sosial dari XRP jadi mereka juga salah satu project yang cukup peduli terhadap lingkungan teman-teman jadi gitu buat XRP so far so good kalau menurut saya posisi saat ini ya tadi sudah ya kalau teman-teman mau ambil barang bisa ambil di level support yang sudah saya sebutkan tapi untuk harga saat ini sepertinya cukup murah lah teman-teman karena XRP juga belum terlalu naik di 2023 ini Oke gitu aja semoga bisa bermanfaat dan kalau ada koin lain buat dibahas tulis aja langsung di kolom koma sekian aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati